Kita koreksi semuanya, maka saya dari awal mengoreksi, bahwasanya Habib itu bukan prestasi Jadi gak perlu bangga menjadi Habib, gak usah dituntut Habib suci Anaknya Nabi Nuh aja kafir loh, istrinya Nabi aja bisa kafir loh Apalagi saya yang jauh ketemu Nabi Jadi jangan terlalu memandang Habib itu seperti dewa Seperti manusia suci, gak usahlah dimuliakan Gak usah di dewa-dewakan, biasa sajalah Jadi maksudnya gini loh, kalau kita mau lihat orang itu baik atau tidak Apa yang dia sampaikan, baik apa enggak? Tentukan, gak perlu pertanyaan anda siapa dulu orangnya Habib atau bukan Kalau gak baik, mau anak Habib, mau anak Kiai, mau anak Kraton Jangan anda pakai Jadi kebaikan itu bukan karena nasab atau ketunan siapapun Mau ada perucapan dari Ali bin Abi Talim Berilah orang kedudukan di depan itu Itu karena ilmu dan amalnya, bukan karena nasabnya Jadi kalau goblok, tolol, ya taruh aja di belakang Kalau perlu dibuang ke tempat sampah Sekarang ini harus kewakin Pancasila Dalam Pancasila itu apa? Kita semua warga negara memiliki hangama Jangan lagi, ada lagi isu-isu, apa ya, pri non pri lah Jadi kalau ada orang jahat besok, jangan disalahkan semuanya Saya yakin loh, Tiongha ini banyak orang yang baik Etnis Arab banyak orang yang baik Atau etnis Jawa banyak orang yang baik Atau anak Kiai banyak yang baik Tapi jangan karena gerintir, terus diserang semuanya Hentikanlah isu-isu pri bumi dan non pri bumi Ini kan cuma pepesen aja What? Indonesia tanah air betta Kusaka abadi nanjaya Sedih, padahal cuma ada berapa oknum Habib yang bermasalah Sementara, maaf loh Ada Kiai kemarin mencabuli 10 santri, 15 santri Saya berpikir, untung bukan Habib Coba kalau Habib, potokan lagi tuh Jadi besok saya khawatir lagi Kalau ada Habib besok nabrak kuncing Weh, kuncing pribumi ditabrak lah Ini akhirnya kok jadi rasis Habib banyak disini Jutaan Jangan karena si bahar, rezik Semua harus rusak, semua punya masalah Bukan jadi kemuliaan dekat sama nabi, keluarga nabi Buktinya ada anak nabi yang kafir Anaknya nabi Nuh Ada istri nabi yang kafir Istri nabi Nuh dan Lut Dalam ayat di Warguruan bilang apa? Seorang istri yang disebelahnya suami yang soleh Tetap kafir Istri nabi bisa nabrak Ada ayat lagi di surat Al-Hadid 26 Keturunan nabi itu banyak yang fasik Jadi jangan anda ini memaksa Habib ini harus suci Tidak boleh salah, enggak Habib juga manusia Mungkin lebih banyak yang fasik Mungkin di ayat itu Saya nih, saya fasik Jangan dianggap saya ini dituntut suci Belum tentu Mungkin dosa anda itu lebih kecil Saya lebih banyak Bisa saja Anda tidak tahu Jadi janganlah menuntut Habib itu Harus suci Monggol lah Ada Habib Kita kritikin Mas ini sekarang saya apa? Biarpun saya asikap Saya menolak si Habib asikap ini Dia tidak bijak Tapi kadang-kadang Kesalahan Habib ini apa? Ada kerjasama Ada polisi yang mengegulkan Bisa menahan Ada pengikutnya rombongan Untuk mengkriminasi Jadi kerjasama Satu-satu Saya ingin tutup Satu Habib-Habib ini menjadi Ya beres saat ini Ada kesalahan turun-menurun Pemahaman yang sesat Itu juga digaungan oleh Habib dan Kiai Dipahami bahwasannya apa? Ahlilbet yang dalam Al-Quran itu Yang sudah sucikan Dimaknai sebagai Durya Habib juga Akhirnya apa? Banyak Habib berlaku seperti Iblis Kenapa? Dikasih kutus begitu Apa yang dibilang seperti Iblis? Aku merasa lebih baik dari dia Itulah Kalau bahasa harapnya Anahoyru minhu Jadi Kegoblokan Habib saat ini Ini juga ada salah-salah pendidik Salah asuk turun-menurun Habib disucikan itu Dicahatkan Ahlilbet dalam Al-Quran itu Bukan Habib Tapi kalau ada Misalkan Ada seorang anak Kiai baik Habib baik Itu berarti apa? Emang dia punya terah Itu enggak salah kita muliakan Karena terah itu memang bagus Seperti Dayi Hashim Ash'ari Lihat anaknya Bisa mengeluarkan gen seperti gusdur Orangnya santai Enggak sorban Tapi kepalanya lautan ilmu Kesannya selengean Kita enggak tahu Tapi setiap ucapannya Seperti Terjadi Berapa banyak itu saya lihat Atau gusul Jayanya Maaf Kalau Kiai-Kiai lain kan Jayanya Wajahnya seger Sorbannya Gusul saya lihat Tapi di gusul itu apa? Banyak mujizat Kalau saya lihat Ada hal-hal yang di luar nalar Terjadi Dan banyak Itu jadi Emang terah-terah itu ada Enggak ada masalah Kita insya Allah besok Misalkan dia Saya ini bukan siapa-siapa Terus saya jadi orang baik Besok Terah saya itu juga baik Karena terah itu tergantung nanti keturunannya Jadi Kebaikan itu Enggak jadi monopoli Cucuk Habib Atau anak Kiai Enggak Berarti ya Pernah di zaman Nabi Ada seorang Parsi Karena begitu mulia taatnya Katanya Nabi apa? Namanya Salman Salman min Ahlilbet Jadi kemuliaan itu bukan Nasab tertentu Bisa didapet orang lain Yang gak bernasab mulia tadinya Tapi bisa-bisok menurunan Nasab-nasab yang baik Bisa aja Tergantung keturunan aja Lah ini semua jadi hikmah Perlu kita koreksi semuanya Malah saya dari awal mengoreksi Bahwasanya Habib itu bukan prestasi Jadi gak perlu bangga menjadi Habib Gak usah dituntut Habib suci Anaknya Nabi Nuh aja kafir loh Istrinya Nabi aja bisa kafir loh Apalagi saya yang jauh Ketemu Nabi Jadi jangan terlalu memandang Habib itu seperti dewa Seperti manusia suci Gak usah lah dimuliakan Gak usah di dewa-dewakan Biasa sajalah Jadi maksudnya gini lah Kalau kita mau lihat orang itu Baik atau nggak Apa yang dia sampaikan Baik apa nggak? Tengok-tengok Gak perlu pertanyaan anda Siapa dulu orangnya Habib atau bukan? Kalau nggak baik Mau anak Habib Mau anak Kiai Mau anak Kraton Jangan anda pakai Jadi kebaikan itu Bukan karena nasab Atau keturunan siapapun Mau ada pucapan dari Ali bin Abi Talib Perilah orang kedudukan Di depan itu Itu karena ilmu Dan amalnya Bukan karena nasabnya Jadi kalau goblok Tolol Ya taruh aja di belakang Kalau perlu di Buang ke tempat sampah Sekarang ini harus Kuatkan Pancasila Dalam Pancasila Kita semua warga negara Memiliki hal yang sama Jangan lagi Ada lagi isu-isu Apa ya Pri non pri lah Jadi kalau ada orang jahat Besok jangan disalahkan semuanya Saya yakin Tiongha ini banyak orang yang baik Etnis Arab Banyak orang yang baik Atau etnis Jawa Banyak orang yang baik Atau anak Kiai Banyak yang baik Tapi jangan karena gelintir Terus diserang semuanya Hentikanlah Isu-isu pri bumi Dan non pri bumi Ini kan cuma pepesan aja Nggak bakal terjadi Tapi menciptakan apa Bangsa ini mendendang Kalau setiap Ma'am Ma'am Setiap ada Habib Salah Sa'oknum Habib salah Dibilang Menyakitin pri bumi Atau diisukan apa Non pri Atau pendatang Lihat besok Wali Songo Juga pendatang Wali Songo dari mana Ya pasti kan pendatang Satu lagi Kita ini kan mayoritas Semua Islam Islam pun juga pendatang Apa mau diusir semuanya Hanya untuk Menurunkan NKRI Janganlah Dan saya mau tanya semua Bangsa Indonesia semua apa Ada yang merasa Pili bumi Nggak ada Kita ini semua Peranakan Makanya namanya Indonesia Semua peranakan Nggak ada asli Ada seperti asli Seperti suku Abrujin Ada Sunda dan Jawa aja Beda Leluhurnya Apalagi sama Papua Beda banget Ini kita peranakan datang Sudah beramilisasi Dan Anda asal tau ya Semua orang Habib Yang ada di Indonesia ini Semua Ibunya juga orang Indonesia Karena datang Laki sendiri Menikah dengan orang Habib Kribo mengatakan Setiap ada kasus Seorang Habib Dikaitkan dengan Peribumi Sedih saya Ada beberapa Oknum Habib Yang bermasalah Sementara Maaf loh ya Ada Kiai kemarin Mencambuli Sepuluh santri Lima belas santri Saya berpikir adalah Untung bukan Habib Coba kalau Habib Kutukan lagi Akhirnya kok Jadi rasis Habib banyak disini Dihujat Jangan karena si Bahar Rizik Semua harus rusak Semua punya masalah Bukan jadi kemuliaan Ya warga Nabi buktinya Ada anak Nabi Yang kafir Anaknya Nabi Nuh Ada istri Nabi Yang kafir Istri Nabi Nuh Dalam ayat Al-Quran Bilang Apa seorang istri Yang disebelahnya Suaminya soleh Tetap kafir Ujar Habib Kribo Itu aja Saya pikir Saya bukan membela Sebagai Habib Tolonglah Isu-isu Rasis itu Janganlah Kalau memang ada Habib Salah Salahkan aja Emang saya memaklumi Dalam periode ini Ada membuat Sekumpulan Arab ini Yang mengganggu Yang sebelumnya Terjadi itu oleh Kuhunya Rizik Sihab Bahar ini Tidak usah didengarlah Tidak usah Anda Pikirin Tidak ada kaitan Dengan agama Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa